bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh well how are you today i'm fine and you i'm fine too thank you okay today we are going to learn about narrative text dan di akhir pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat memahami tentang social function language feature and text structure dari narrative text kita masuk ke materi berikutnya narrative text narrative derive from the word to narrate atau yang artinya bercerita so narrative text is a text that tells a story dan berikut ini adalah jenis-jenis dari narrative text yang pertama fogtel atau cerita rakyat contoh dari fogtel ada sang kuryang kemudian legend legend is a story that handed a story that human action that cause a place a place is mad jadi sebuah cerita yang dapat dari human action yang menyebabkan suatu tempat itu menjadi sebuah tempat yang legend seperti candi pramanan kemudian ada faible atau cerita hewan di mana jenis narrative text ini di dalamnya terdapat hewan-hewan yang dapat berbicara layaknya manusia contohnya sikancil dan yang terakhir ada fairytale atau dongeng di dalamnya karakter-karakter karakter-karakternya berupa fantasi seperti snow white kemudian kita masuk ke component of text terdapat social function yang berfungsi to amuse, entertain, and to deal with an actual or various experience in different way dan yang kedua language feature using simple past tense using adverb of time then using time conjunction dan yang terakhir ada text structure text structure ada empat bagian yang pertama orientation where and when the story happens and introduce the participant of the story who and what is involved in the story and number two complication tells the beginning of the problems which leads to the crisis of the main participants number three resolution the problem or the crisis is resolved either in happy ending or in a sad or tragic ending dan yang terakhir pre-orientation atau koda this is also remarked to the story and it's optional it consists of moralism advice from the writer untuk lebih memahami materi hari ini kita akan melihat contoh salah satu contoh narratif text buka fairytale dengan judul Cinderella bisa Ulfah mencoba mencoba identifikasi bagian paragraf pertama untuk kalimat yang berwarna biru pada paragraf pertama once you point a time merupakan contoh merupakan contoh salah satu contoh bisa sebutkan simple question bukan mem kurang tepat ya oke yang berwarna biru dengan tulisan once you point a time itu merupakan bagian dari adverb of time begitu pula pada paragraf kedua seperti one day oke sudah paham ya sudah mem nah kemudian yang kalimat yang berwarna merah merupakan contoh dari simple pasten ya betul sekali kemudian ada kalimat yang berwarna pink di rage speech yes betul sekali dah kemudian dapatkah Ulfa mengidentifikasi bagian-bagian yang merupakan dari text structure yang mana orientation first paragraph is orientation and complication and chart resolution and last paragraph reorientation or koda yes betul sekali berarti hari ini pembelajarannya ibu akhiri karena sudah paham ya dengan materi text terima kasih atas partisipasinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih